Halo, perkenalkan nama saya Putri Juliana Lubantungkup dengan nomor induk mahasiswa 2200302142. Di sini saya akan mempresentasikan tugas buku kerja saya dari Marta Kulia ke Wirausahaan I. Dimana buku kerja yang pertama yaitu rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam Wirausaha. Untuk area fungsi bisnis, saya memilih restoran yang bernama Jespero untuk tanggalnya 26 Maret 2022. Nama pelaksana saya sendiri Putri Juliana. Yang pertama itu ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang pertama itu identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Untuk kriterianya 1.1 tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasilnya, saya memilih menyelesaikan masalah dan memberikan kenyamanan. Yang kedua itu ada konsepsi peluang dan aspek. Esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Rekaman hasilnya, konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan. Saya memilih keadaan, situasi, dan untuk aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi yang pertama atraktif, tepat waktu, mengakar, dan tahan lama. Nomor dua yaitu mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wira usaha. Dua titik satu, tren diamati untuk mengidentifikasi GAP, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, saya memilih kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang, kemajuan teknologi, teknologi baru, tuntutan teknologi baru, penggunaan baru, dan teknologi lama. Selanjutnya ada dua titik dua, masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalahnya saya memilih kesiapan masyarakat, yaitu investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Dua titik tiga yaitu kesenjangan suatu produk atau jasa, identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa, saya memilih kesenjangan kualitas. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi karakteristik personil wira usaha. Tiga titik satu, ada pengalaman industri sebelumnya, diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan, yaitu yang pertama produktivitas, yang kedua pengalaman mengatasi masalah, dan ketiga memiliki jejaring yang lebih luas. Tiga titik dua, faktor kognitif, diidentifikasi sebagai kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan, saya memilih kewaspadaan terhadap suatu masalah. Tiga titik tiga, ada jaringan sosial, diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jejaring sosial dapat memberi keuntungan, saya memilih hubungan yang kuat. Tiga titik empat, langkah-langkah kreativitas, diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah-langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencangkupi persiapan, wawasan, dan evaluasi. Nomor empat, membangun ide-ide bisnis. Empat titik satu, praktek brainstorming, dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming, saya memilih freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide, bebas dari peraturan, atau pembatasan, dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Empat titik dua, ada focus group. Dilakukan sesuai dengan kaedah-kaedah FGD. Kaedah-kaedah focus group, saya memilih membantu menghasilkan ide-ide. Empat titik tiga, ada library dan internet research. Dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library dan internet research, saya memilih sosial media dan viral. Untuk empat titik empat, ide bisnis, produk, atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa, yaitu ada area fungsi, bisnis, atau bidang. Yang pertama, Jespero restoran yang tepat untuk meeting, party, maupun berkumpul bersama keluarga. Jespero mempunyai banyak sekali dan menyediakan macam-macam jenis makanan, dari mulai makanan luar maupun dalam negeri. Jespero adalah restoran yang memberikan servis yang sangat baik untuk para tamu yang datang. Jespero juga salah satu restoran yang mempunyai banyak sekali promo untuk menarik para pelanggan. Restoran ini juga menampilkan band agar dapat menarik tamu. Untuk buku tugas yang kedua, yaitu adalah Junior Bisnis Fasilitator. Dengan nama Putri Juliana, dengan name 220302142. Ini untuk konsep bisnis, produk atau jasa konsultasi, restoran Jespero. Penyusun konsep bisnis, saya sendiri Putri Juliana Lubantukuk. Langkah-langkah yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriteria 1.1, nama produk atau jasa, diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasil, nama produk atau jasa, restoran Jespero. 1.2, deskripsi produk atau jasa, diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku, kepentingan singkat, jelas, kata kunci. Deskripsi produk atau jasa, restoran Jespero merupakan sebuah tempat yang menyediakan produk dan jasa, yaitu makanan dan minuman serta servis, yang dimana restoran ini memiliki banyak sekali menu, makanan, dan minuman, dan juga menyediakan banyak sekali promo dan artis yang dapat memikat tamu untuk datang. Untuk 1.3, bentuk paket penjualan, diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku, kepentingan. Bentuk paket penjualan, saya memilih satuan, karena restoran Jespero menjual menunya dengan satuan dan akan diproses jika tamu memesan. Yang kedua, ada mengidentifikasi target pasar. 2.1, target pengguna atau klien, diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target penggunanya, saya memilih pemasaran masal. Pemasaran masal tidak terdiferensiasi, karena setiap hal yang baru maupun promo pasti akan dipasarkan untuk setiap orang. 2.2, target lokasi pemasaran, diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran, saya memilih distrik, karena restoran ini hanya ada di daerah Megakuningan, Jakarta Selatan saja. Untuk nomor 3, identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1, kesenjangan produk atau jasa, diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa, saya memilih kualitas, kami akan selalu menjaga kualitas makanan, minuman, serta servis dari restoran Jespero. Supaya tamu-tamu kami akan tetap datang dan mendapatkan tamu-tamu baru. 3.2, peluang pasar. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa, peluang pasarnya, pengembangan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Nomor 4, mengembangkan fitur spesial. 4.1, tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan, saya memilih produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Yang selanjutnya, ada 4.2, yaitu fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama, janji. Kami selalu berkonsisten untuk memberikan produk dan pelayanan yang memuaskan bagi para customer. 4.3, manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa, yang pertama, manfaat kesehatan. Makanan di restoran Jaispero mempunyai manfaat kesehatan karena semua makanan yang dibuat dari bahan yang fresh dan baik untuk tubuh. Yang kedua, saya memilih manfaat kenyamanan. Makanan di restoran Jaispero juga sangat nyaman. Dikarenakan makan di tempat yang mempunyai ambience yang sangat estetik dan nyaman dan diservis baik dengan para staff yang ada. 4.4, itu ada reliability produk atau jasa. Saya memilih area bisnis utama. Restoran ini berada di daerah Megakuningan yang mudah dicari para konsumen. 5.5, mengembangkan team management. 5.1, personal branding team konsultan diidentifikasi berdasarkan portfolio-nya. Personal branding team konsultan, saya memilih sertifikat karena restoran ini mempunyai banyak sertifikat. Dan saya memilih pengakuan masyarakat. Masyarakat yang sudah pernah datang ke Jaispero, mereka menilai bahwa Jaispero adalah restoran yang sangat nyaman, dengan ambience yang sangat bagus, dan juga mempunyai pelayanan yang sangat ramah dan baik. Dan makanannya serta minumannya yang disajikan sangat lezat. 5.2, kualifikasi team. Diidentifikasikan sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi team, saya memilih level kerangka kualifikasi 1-9, karena restoran ini mempunyai banyak staff yang mengoperasi restoran tersebut. Untuk buku kerja ketiga, yaitu ada analisa kelayakan usaha, penyusun konsep mistis, tetap saya Putri Juliana Lubantungkup, di mana yang pertama analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. 1.1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, total poinnya ada 4, di mana mengambil keuntungan dari tren lingkungan, mendapatkan poin 1, menyelesaikan masalahnya, mendapatkan poin 0, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, mendapatkan poin 1, ketepatan waktu masuk ke pasar, mendapatkan poin 1, luasnya gagasan, mendabahkan nilai-nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, mendapatkan nilai 0, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, mendapatkan poin 1, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, mendapatkan poin 0, 1.2, permintaan produk atau jasa, di survei langsung atau online, total poinnya ada 2, di mana seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, mendapatkan poin 1, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, mendapatkan poin 1, dan di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, mendapatkan poin 0. Nomor 2, yaitu kelayakan target industri, 2.1, daya tarik industri, mendapatkan total nilai 2, yaitu jumlah kompetitor banyak, jadi mendapatkan minus poin minus 1, tahap siklus hidup industri, fase tumbuh cepat, mendapatkan poin 1, tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhan tinggi, mendapatkan poin 1, pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, sebaiknya memiliki, maka mendapatkan poin 0, margin operasi industri tinggi, mendapatkan poin 1. 2.2, yaitu adalah daya tarik target pasar dan konsumen, dengan total poin 2, yaitu identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, teridentifikasi, mendapatkan poin 1, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk, bagi pesaing potensinya, mungkin atau tidak mungkin, bisa menciptakan, maka mendapatkan poin 0, daya beli pelanggan sedang mendapatkan poin 0, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru tinggi, mendapatkan poin 1. Selanjutnya, potensi pertumbuhan target pasar sedang, maka mendapatkan poin 0. Nomor 3, analisa kelayakan organisasi, 3.1, kecakapan prowess management, totalnya poinnya 2, Yang pertama, pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, yaitu pengalaman sedang, maka mendapatkan poin 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa, baru yang diusulkan, terampil, maka mendapatkan poin 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri, atau pendirinya di industri yang relevan, sedang, maka mendapatkan poin 0. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut, memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri. Kuat, maka mendapatkan poin 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Mungkin, maka mendapatkan nilai 0. 3. 3. Yaitu, mencangkup kecukupan sumber daya. Yang pertama, yaitu karyawan dengan kompetensi spesifik, mendapatkan nilai 0, dan perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, tidak berlaku pada saat pemula, mendapatkan poin 0. Nomor 4, kelayakan finansial. Total poinnya yaitu adalah 1,5. 4.1, total modal awal yang dibutuhkan, itu mendapatkan total poin 0, yaitu di mana pertama, modal ekuitas, mendapatkan poin 1. Modal hutang, mendapatkan poin minus 1. Modal khusus, mendapatkan poin 0. 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis, mendapatkan poin 1. Karakteristik ekonomi industri, mendapatkan nilai 0. Profitabilitas dan resiko saat ini, mendapatkan poin 1. Nilai perusahaan, mendapatkan poin 0. 4.3, daya tarik finansial keseluruhan. Yang totalnya, poinnya adalah 2. Yang pertama, hasil keuangan historis, mendapatkan poin 0. Proyeksi pendapatan, mendapatkan poin 0. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, poinnya 1. Marjin kotor dan laba sebelum pajak, sebagai presentasi dari pendapat, mendapatkan poin 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain, yang telah Anda lihat, mendapatkan poin 0. Selanjutnya, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis, berdasarkan setiap bagian, yaitu minus 1, minus 0, sama dengan tidak layak, lebih besar 0 sampai 2 itu layak, dan lebih besar daripada 2 itu layak. Dan bagian pertama, kekuatan ide bisnisnya 1,5, untuk segera ditindaklanjuti desain produknya. Bagian kedua, isu terdekat industri atau pasar, dapat poin 2. Dan bagian ketiga, kelayakan organisasi, mendapatkan poin 1. Bagian empat, isu finansial, mendapatkan poin 1,5. Penilaian keseluruhan, yaitu 1,5, sama dengan layak. Ringkasan, ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan, dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih nyaman maaf. Terima kasih, selamat malam.